Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya YT Dance Gaming Oke, kali ini saya mau bikin tutorial Cara membuat logo gaming ya Yang pertama, kalian harus download dulu Aplikasi yang namanya Pixel Lab Setelah kalian download dan buka aplikasinya Ini tampilan awal dari Pixel Lab ya Yang pertama, kalian klik plus di atas pojok kiri nih ya Lalu, kalian pilih from gallery Setelah itu, kalian pilih foto atau gambar yang kalian pengen editnya Contohnya, saya yang ini ya Setelah itu, kita langsung saja checklist Lalu, kita beralih ke bawah ya Pilih icon yang persegi 6 ini ya Tengah Lalu, kita geser Pilih relatif sis ya Lalu, kita full in saja Kita checklist Biar gambarnya tidak tergeser-geser Kita kunci dulu ya Oke, kita hapus saja Neo Text-nya Kita bikin yang baru Kita pilih plus lagi Pilih Text Kita pilih Pencil Lalu, kita ketik F Lalu, kita pilih ke icon A Kita geser Pilih yang namanya font ya Saya pakai my phone Kita pilih manggarang demo Ya Manggarang demo Phone Manggarang demo Oke, langsung saja kita Oke Oke, kita pindahkan ke tengah ya Klik saja itu Lalu, kita ke positif ya Kita pindahkan ke bawah Oke, kita taruh di posisi sini ya Lalu, kita pilih SIS Kita perbesar 10 aja 110 ya Lalu, kita paskan lagi Oke Kita copy saja Seterusnya Kita ganti dengan huruf S Oke Kita pindahkan lagi Kita taruh di posisi yang kanannya Oke, langsung kita copy lagi Kita ganti Oke Kita pindahkan lagi Kita atur posisinya Supaya sama dan sejajar ya Oke Oke Lalu, kita kecilkan ukurannya Sekitar 100 ya Eh, jangan 85 Kita pindahkan ke tengah Lalu, ini bisa kita besarkan dikit ya 115 S-nya juga kita besarkan jadi 115 Oke, kita samain Biar sejajar ya Oke, kita geser lagi Oke, kita geser lagi Ini juga Kita geser 12 15 16 18 18 19 19 20 20 oke jika posisinya sudah sejajar kita copy lagi kita ganti kita taruh di posisi bawahnya Victorious ya oke kita bisa kecilin sisnya sekitar 40 aja ya 40 atau 45 terserah kalian ya oke kayak gitu ya setelah itu kalian bisa gabungin Vs sama ini ya ID nya jangan digabungin dulu oke setelah digabungin ini kan jadi satu ya kita pindah ke icon tengah ini ya yang persegi 6 kita pilih stroke kita aktifkan lalu kita pilih yang hitam stroke ukurannya yang dua aja ya lalu kita pilih color warna ya kita aktifkan lalu kita pilih gradient kita pilih plus yang ini ya plus ini harus ada empat bagian ya empat bagian cara nambahinnya kita klik tanda plus ini ya oke kalau kita ganti warnanya ini yang di pojoknya ada tetesan kita pilih aja kita warna putih sama kanan kiri putih ya oke kayak gitu setelah itu kalian pilih pojok kanannya pilih emboss kita aktifkan sesuai keinginan kalian jika sudah kita kunci dulu kita ganti ke ID kita ganti icon A kita pilih stroke kita pilih yang ini struk-struk-struk hitam ya temen gua saja kalau kita pilih color 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 kita gradien saja tapi yang ini ataupun pilih yang lainnya ya kita ganti warna misal merah ya kanan kirinya merah oke kayak gitu ya terus kita tambahin emboss nya ini dia aktifkan sekitar 333 derajat oke cukup oke segitu saja ya mungkin tutorial cara bikin logo gamingnya jika sudah kalian bisa save ke galeri kalian sebelum itu jangan lupa klik subscribe like comment di bawah ya terus support channel ini buat semakin berkembang jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian ya supaya pada tahu oke itu dia kita langsung save saja ke galeri oke terima kasih yang sudah menonton yang sudah like yang sudah mendukung channel ini oke segitu saja tutorial dari saya menambahkan nickname pada logo gaming ya oke see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati